Hai salah satu hal yang menarik dari Android adalah didalamnya sudah ada SQLite database Oke built-in di dalam Androidnya jadi tidak perlu install database sudah ada database SQLite database saya akan coba uji nyali di sini ada tutorial untuk pakai SQLite database di tutorialpondo.com kita akan coba karena tutorialpondo.com lumayan berhasil saya pakai tadi oke Android studio lagi saya buat kemudian terlalu bawah Android studio Sqlite yang direkomendasi ini Oke saya ambil url nya referensinya disini Oke saya save dulu saya edit lagi jadi kita perlu package yang dipakai adalah Android tetap bisa Sqlite yang berisi konten kelas yang dipakai untuk menjadi tabis ada beberapa method yang bisa kita pakai Open database ada ada penatasi yang disini ditambahin error handler yang disini tanpa error handler bisa juga kita bisa create database bisa create database bisa search segala macam sih sebenarnya untuk insert seperti ini bikin tabel dalamnya create tabel if not access to the pointer segala macam ini ya oke terus disini buat execute SQL objek segala macam jadi bisa query select bintang dari tutorial point segala macam oke disini ada perintah-perintah yang bisa kita pakai juga kolom-con index name position close segala macam dan kita perlu bikin public class DB helper ini di extend dari eskylite open helper nah sebagai contohnya kita akan di nyali sekarang kita akan bikin main activity java eh sorry salah which salah lagi disini dia oke oke its mana tadi bukan ini dia saya ambil oke sekarang ini akan saya buat file file new project project yang kasih nama apa ya oh dia tadi main my application aja kayaknya nih projectnya my application aja jadi saya akan bikin my application aja new project new project empty activity my application oke jadi comexample my application finish oke sambil nunggu ini harus di kasih spasi semuanya supaya wikipedia si wikipedia gak rewel oke ini tenda dibuat oke 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 ini save dulu biar aman oke sekarang saya harus masukin dikit-dikit supaya tidak ada error ini comexample my application disini beda di sini comexample saya ram krishna ini saya ambil yang ininya aja saya ambil oke masukin di import oke udah masuk di public asmin activity upcompact activity dia pakenya apa eh dia ngambil dari action by activity ya sementara saya gak berani ngerubah yang ininya action by activity ada gak disini oh ada action by activity jadi ini saya ambil aja ini saya ambil semua nih berarti coba lihat public class nya diambil bukan appcompact activity tapi action bar activity diambil semuanya sampai titik ini mudah-mudahan tidak dibikin masalah ini iya loh nah ini banyak yang masih merah-merah action bar activity-nya langsung error ini masalah ini masalah action bar activity-nya masalah wah, tidak bisa jadi ini masalah nih tidak bisa tidak connect disininya ini sudah sementara naga-naganya saya harus stop dulu disini videonya tapi banyak errornya keren ya errornya banyak banget nih saya mati dulu videonya paling enggak kita lihat ada usaha seperti ini apa ini kita lihat itu